Penyanyi Joy Tobing dan Cahyo Permono resmi menikah sejak tanggal 25 September 2021 lalu. Usai mengungkap janji sehidup dan semati di altar suci. Pasangan ini juga melengkapi kebahagiaan mereka dengan menggelar Pesta Adat Batak atau Sumatera Utara. Acara Pesta Adat Joy Tobing dan Cahyo Permono digelar pada Jumat. Pada prosesi ini, Cahyo Permono diberikan gelar marga purba oleh keluarga Joy Tobing secara resmi. Ini upacara adat bataknya ya. Kebetulan menikah kita sudah dari sebulan lalu, yakni tanggal 25 September. Acara ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, kata Joy Tobing. Dikutip dari kanal Youtube KH Infotainment. Sabtu tanggal 30 bulan Oktober 2021. Pelantun, karena cinta itu mengungkapkan, rangkaian pernikahan dalam adat batak memang cukup panjang. Namun, Joy Tobing dan suaminya tetap menjalaninya dengan sukacita dan harapan agar bisa mendapat restu dari banyak orang. Jadi, hari ini kita menyelenggarakan adat batak. Dari nama Cahyo Permono jadi Cahyo Permono Purba. Jadi memang agak sedikit panjang rangkaian pernikahan ini tapi mudah-mudahan bisa sukses, kata Joy. Penyanyi berusia 41 tahun itu mengakui bahwa perasaannya campur aduk saat menikah dengan Cahyo. Di dalam pesta itu, momen di mana orang tua melepas anak perempuannya. Memang kita merasakan kesedihan tapi sukacita juga. Waktu itu campur aduklah. Ada rasa sedih, tapi ada sukacitanya karena sudah memulai hidup baru. Tutur Joy Tobing Usai menggelar pesta adat batak, Joy Tobing dan Cahyo Permono juga akan menggelar resepsi pernikahan pada tanggal 31 Oktober tahun 2021. Di Jakarta Sebagai informasi, Joy Tobing dan Cahyo Permono dikenalkan oleh salah satu teman di sebuah acara pada April tahun 2021. Sejak pertemuan pertama itu, Joy Tobing dan Cahyo Permono sudah merasa cocok satu sama lain. Terima kasih telah menonton!